Intro Halo, jumpa lagi dengan Gunpla Town Dan ini adalah review dari Master Grid Gundam Dynames Buat kalian fans Gundam 00 Selama ini, Bandai hanya merilis kit Master Grid untuk si pilot Satsuna FCY Atau istilahnya di Gundam 00 itu Gundam Meister Satsuna FCY Contohnya, mulai dari MG Gundam XIA, MG 00 Racer, 007 Sword, 00 XN Racer, 00 Can Hingga yang baru-baru ini muncul yaitu MG Gundam Avalanche XIA dan MG 00 Can Bull Saber Total ada 7 kit Master Grid Gundam 00 series Tapi tidak satu pun kit Master Grid untuk pilot atau meister yang lain Dan setelah 10 tahun, sejak tahun rilis Master Grid Gundam XIA pertama kali Di tahun 2008 lalu, kini hadirlah Master Grid untuk si Lokon Stratos Yaitu Master Grid Gundam Dynames ini Yes, yes, and yes Entah kenapa Bandai harus menunggu hingga 10 tahun Tapi ini hal yang patut dirayakan Dan semoga kit-kit Gundam 00 series segera dirilis dalam versi Master Gridnya juga ya guys Supaya bisa lengkap seperti Gundam SEED series Dan kit ini benar-benar sungguh benar-benar sangat-sangat bagus sekali Ini adalah kit terbaik saat ini versi Gunpla Town Inilah kit MG Gundam Dynamics yang sudah kami rakit snap build Dengan sedikit teknik clean build Tanpa dekal, tanpa lining, dan tanpa top coat, serta tanpa repaint Kesan saya setelah merakit kit ini adalah kit ini sangat solid Tidak ringkih Sepertinya karena sudah menggunakan inner frame terbaru Seperti inner frame 2.0 Freedom Gundam Dan sejenisnya yang sudah tidak menggunakan PC atau polycap parts Sedikit banyak konstruksi inner frame-nya mirip dengan Master Grid Gundam XIA Tapi juga ada beberapa perubahan seperti di bagian abdomen Kini ada artikulasi yang cukup lumayan fleksibel Supaya gerakan di abdomen-nya lebih leluasa Serta di bagian GN Drive-nya cukup berbeda Di bagian belakangnya kini bisa ditekan Dan juga ada tempat untuk memasang LED unitnya di GN Drive-nya Dan terlihat keren abis Juga masih sama dengan Master Grid Gundam XIA Ada beberapa titik yang menggunakan holographic parts Untuk menampilkan kabel-kabel GN Particle dari Dynamics seperti di animenya Antara lain di kepala, tangan, pinggang, bodi, dan kaki Di bagian luar, armor terpasang snap fit dengan sempurna Dari segi desain sangat bagus proporsinya Artikulasinya juga yahut Serta dari segi warna, warnanya sudah akurat Tidak ada komplain dari saya sih untuk warnanya Pas banget Kit ini mempunyai tinggi hampir 20 cm Dan termasuk kit yang rata-rata tingginya Tidak terlalu kecil seperti kit MG Gundam Wing atau MG F91 yang cuma sekitar 15 cm lebih Tapi tidak juga sampai sebesar kit MG Unicorn Series Yang rata-rata mencapai 22 cm lebih seperti MG Shinanju atau MG Nu Gundam Inilah penampakan Master Grid Gundam Dynamics Disandingkan dengan Master Grid Gundam Shinanju OVA Version Dan Master Grid Gundam Wing Proto Zero Kemudian inilah penampakan MG Dynamics Jika disandingkan dengan Master Grid Gundam 00 Count Dan buat yang ingin perbandingan Antara Master Grid Gundam Dynamics Dengan High Grid Gundam 00 Sky Higher Than Sky Face Nah, ini saya breakdown Master Grid Gundam Dynamics ini Sehingga tampak perlengkapan dan armaments Yang didapat dari boxnya setelah dirakit snap build Kita dapat antara lain Yang pertama adalah GN Shield dan GN Full Shield GN Shield yang dipasang di bagian belakang Dan inilah GN Full Shield yang menutupi Gundam Dynamics di bagian depan Yang kedua adalah GN Beam Pistol dan GN Missile GN Vernier GN Beam Saber Dan 4 pasang variasi tangan Desain terbaiknya dari Master Grid Gundam Dynamics ini Menurut saya ada di bagian kepala Untuk warna akurat sekali seperti di anime Warna dominan hijau Dengan bodi part putih Serta aksen merah dan kuning yang solid Sayangnya masih belum dikasih water decal Dan masih menggunakan stiker untuk decalnya Untuk artikulasi dari Master Grid Gundam Dynamics ini Untuk yang bagian kepala Dia bisa lihat ke atas dan ke bawah Kemudian dia bisa menoleh hingga 360 derajat Tanpa ada masalah Nah, seperti ini juga Tapi sayangnya apabila Antainya di bagian bagian ini dinaikkan Dia terpaksa tidak bisa berputar sampai 360 derajat Karena terbentur oleh antainya Kemudian ada sedikit gimmick di bagian dahinya Yang mana apabila kita tarik PV-nya ke depan Dia akan keluar seperti ini Kemudian ini adalah gun kamera Yang digunakan si Locustratos untuk sniper Ini bisa dimasukkan lagi Tinggal didorong ke belakang Kemudian di bagian lehernya Dia bisa ada artikulasi yang sangat-sangat bagus Bisa naik ke atas seperti ini Nah, ini digunakan oleh si Locustratos Untuk sniper dalam posisi terlungkup Kemudian untuk bagian bahu dan tangan Ada beberapa titik artikulasi Seperti yang pertama adalah di pergelangan tangan ini Bisa diputar Kemudian dia bisa sangat fleksibel ke dalam dan keluar Di bagian telapak tangan dan di bagian jari Di bagian jempolnya dia bisa artikulasi sangat fleksibel Sayangnya di bagian jarinya yang keempat yang lainnya Masih menggunakan tipe yang sudah jadi Kemudian ada artikulasi di bagian sini Dan bisa diteguk di bagian siku Dan bisa putar sampai 360 derajat Untuk tangannya bisa naik sampai segini Ini sudah membentur di bagian dalam ini Sudah tidak bisa naik lagi Kalau ingin menaik lagi Ini terpaksa shoulder-nya harus diangkat Seperti ini Dia bisa naik sampai segini Ini sudah paling mentok Apabila shoulder-nya menghadap ke atas Apabila diputar di bagian shoulder-nya Dia bisa naik sampai tinggi Seperti ini Jangan masalah Putar 350 derajat Dan dia ada sedikit artikulasi di bagian shoulder-nya Seperti ini Ini adalah tempat untuk memasang JN Shield dan JN Full Shield Ini ada artikulasi sedikit Bisa dimajumundurkan Dan bisa diteguk ke depan ke belakang Dan ini adalah posisi JN Shield yang sudah terpasang Di bagian bahunya Bisa ditarik Kemudian diputar ke depan Untuk menjadi JN Full Shield Seperti ini Kemudian untuk bagian bodinya Ada beberapa titik artikulasi Yaitu di bagian pinggang ini Bisa bergerak sampai seperti ini Juga di bagian atasnya juga mengikuti Kemudian di bagian Sampai dia bisa bergerak Seperti ini Nah ini yang kita maksud dari Artikulasi yang Tipe baru dari MG Dynamics Jadi Jangan sekali ada gundang dengan Artikulasi di bagian ini sampai Seperti ini Ini khusus dibikin untuk MG Dynamics Karena Dia akan pose sniper Dengan menggunakan artikulasi yang ini Kemudian di bagian Dekat shoulder ini Ada titik artikulasi juga Bisa ditarik sedikit Kemudian dia bisa bergerak Seperti ini Jadi dia akan sangat membantu Apabila Mau memegang senjata yang cukup jauh Seperti ini Kemudian di bagian belakang Ada JN Drive Yang mana ini bisa dibuka Kemudian ini bisa diambil Ini adalah JN Drive-nya Titik ini akan sangat mudah Sekali tertekan masuk ke dalam Apabila tidak dikasih JN Drive Contoh yang ada sekarang ini adalah Sudah diberi JN Drive Dan tidak mudah masuk ke dalam Tinggal diputar saja Dia akan menyala Kemudian ini adalah JN Drive Untuk bagian depannya Bodi bagian depan Yang mana sudah saya kasih Di dalamnya Di dalam ada LED unit warna green Bisa kita putar saja Sedikit tinggal Ini langsung menyalah Untuk di bagian depan Ada artikulasi Ini penutup bodinya Bisa dibuka Lalu diangkat sedikit Untuk kepalanya Seperti ini Kemudian ada Cockpitnya Yang bisa terlihat Di dalamnya adalah Pilotnya Yang mengendalai MG Dynamics Lockout Stratos Ini adalah cockpitnya Kemudian Di bagian waist Ini ada sedikit artikulasi Seperti ini Bodinya bisa diputar Cuman sayangnya Tidak sampai 360 derajat Karena terbentur Di bagian ini Di bagian front skirtnya Ada sedikit artikulasi Yaitu bisa dinaikkan Dikeser sedikit Diputar Dan ada bagian yang bisa dibuka Yaitu di bagian GN Missile Seperti ini Di bagian samping Seperti kita lihat Tidak ada bagian side skirtnya Jadi tidak ada penutupnya Kemudian di bagian belakang Adalah GN Vernier Yang mana Di bagian ini Dia menjadi Tempat untuk memasang Beam Saber Apabila tidak digunakan Untuk dibuka Sedikit Seperti ini Kembalikan lagi GN Vernier Bisa diputar Agak fleksibel Seperti ini Di kanan kiri Dan ada sedikit yang unik Yaitu Apabila ini kita buka Nah Dengan muncul GN Verniernya Bila kita tutup Dia akan masuk ke dalam Bisa dibandingkan Yang sebelah kiri Yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Tidak dibuka Sebelah kanan dibuka Sangat-sangat Keren sekali Like this Untuk bagian kaki Ada beberapa artikulasi Yang sangat bagus Contohnya Bagian Kaki ini Bisa diputar ke belakang Tekuk Sayangnya Sampai titik ini Akan terbentur oleh GN Vernier Dan Seumpama kita lepas GN Verniernya Dia bisa Ditekuk Sampai menyentuh Ke belakang Seperti ini Juga bisa diputar Kedepan Diangkat Bagian pahanya Menjadi seperti ini Ini adalah titik maksimalnya Artikulasi yang lain adalah Di bagian engsel pahanya Bisa diputar Kemudian ini adalah Kontainer untuk GN Missile Di Pututnya Seperti ini Ini adalah tempat Untuk Memasang GN Pistol Kontainernya Seperti ini Ini bisa dibuka Waktu Terpasang Sepertinya dari itu Hanya ada sedikit Gimixnya Yang pertama Ditutup Kakinya Ini aja Sepatah sini Bagian belakang Kebetulan Sudah patent Sudah bisa Untuk kaki Seperti ini Bisa diputar sedikit Dan bisa ke depan Dan ke belakang Di bagian GN Shield Ada sedikit artikulasi Yaitu di bagian ini Bisa diputar 90 derajat Juga di bagian ini Juga bisa diputar Seperti ini Yang akan nantinya Dipasang di Bahunya MG Cina Miss Waktu dia akan Memegang pistolnya Dari Tupang Ini Inilah penampakan Dari GN Beam Rifle Dimana ada sedikit Artikulasi Yaitu di Handlenya Samping ini Bisa dimaju mundur Seperti ini Ini adalah holder Untuk Menopang Si GN Beam Rifle Waktu jadi Slipper mode Ini adalah Holder Untuk ke bagian Tangan dari MG Dynamics Yang bisa dimaju mundurkan Kita akan tunjukkan Bagaimana memasang ini Ke MG Dynamics Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah part yang digunakan Untuk Memasang MG Dynamics Dengan Sebuah Action Base Disini tertulis bahwa Cocoknya dengan Action Base 1 atau 4 Jadi part ini Tinggal dimasukkan ke bagian belakang Cukur muda sekali Tinggal didorong Seperti ini Tinggal dihubungkan dengan Action Base 1 atau Action Base 4 Apa yang kita suka dari Master Grid Gundam Dynamics ini Jujur aja Ini hampir semua aspek Kita suka dari kit ini Yang pertama Solid Ya Kit ini sangat kokoh Dan solid Kemudian Desainnya sangat bagus Yang ketiga adalah Fun to Build Ya Buildnya tidak susah Dan menyenangkan Jumlah ratanya juga Tidak terlalu banyak Jadi tidak Berasa kayak Tidak habis-habis Jadi cepat selesai Cepat Jadi Kemudian Possible Bisa dipose Banyak variasi Mulai dari Pose Sniper Pose Sniping into the sky Kemudian Pose Action Close Combat Dan bahkan Pose dengan Dual Beam Pistol Yang sangat-sangat Keren Oke Yang terakhir adalah Bisa dikasih LED unit Di GN Drive nya Oke itu adalah Lima Faktor yang Kami sangat suka Dari kit ini Kemudian Apa yang kita Tidak suka dari kit ini Yang pertama adalah Sayangnya masih belum Dikasih Water Dekal Dan masih banyak Pakai Sticker Kemudian GN Vernier Itu kenapa ya Kalau desainnya Agak-agak aneh Tapi ini ya Sudah desain Bawaan dari anime Jadi kita Tidak bisa komplain Terlalu banyak Cuman kalau Misalnya ada desain Model lain Yang lebih Umum Itu mungkin Kayaknya lebih Masuk deh Nah yang ketiga Ini adalah Yang paling kita Tidak suka Yaitu Kakinya terasa Terlalu kecil Dan pijakannya Kurang kuat Jadi kadang Masih suka Agak Gampang guling Jadi rating Dan kesimpulan Untuk yang pertama Dari aspek Artikulasi Kami kasih 5 bintang Yang kedua Dari kekuatan Dan solidnya 5 bintang juga Serta dari penampilan Dan warna Kami kasih 5 bintang lagi Jadi overall Master Grade Gundam Dynamics Ini dapat 5 bintang sempurna Versi Gunpla Town Sekian review Dari Master Grade Gundam Dynamics Terlepas dari Apakah kalian fans Dari Gundam 00 series Atau bukan MG Gundam Dynamics Ini adalah Salah satu kit terbaik Bandai saat ini Yang tidak boleh Kalian lewatkan Jadi Jangan pikir panjang Segera jalut langsung Jadi jangan lupa juga Untuk like video ini Subscribe ke Gunpla Town channel kami Serta follow kami Di IG At Gunpla Town Sampai jumpa Di video review lainnya Bersama Gunpla Town Tempat ngelut Gundam Yang paling asik Thank you guys Bersama Intro Terima kasih.